Kemelut di Majapahit Jeli 17. Empu singkir yang tua renta itu kini tiba-tiba meloncat ke belakang dan dari balik pintu muncullah seorang kakek tinggi besar yang mukanya berwok penuh cambang bauk, sikapnya gagah bukan main dan biarpun usianya tentu sudah 70 tahunan, namun dia masih kelihatan gagah perkasa menyeramkan, dengan pakaiannya serbah hitam dan ikat kepala yang hitam pula. Dia, dia membawa kolonadah teriak pula empu singkir sambil menudingkan telunjuknya kepada Bromat Mojo. Mendengar ini, kakek berpakaian hitam itu menerjang ke depan dan berkata kepada Bromat Mojo. Serahkan kolonadah kepada kubentakan ini dibarengi dengan uluran tangan hendak merampas keris pusaka yang sudah dipegang oleh Bromat Mojo, namun pemuda ini dengan mudah mengelak dan membungkus keris pusaka itu, menyelipkan di pinggangnya. Kemudian dia menghadapi serangan kakek tinggi besar yang ternyata memiliki gerakan cepat dan pukulan ampuh yang mendatangkan angin besar itu. Ketika Sutejo hendak membantu sahabatnya, empu singkir bersama dua orang cantriknya sudah menyerang dan mengeroyuknya sehingga terjadilah pertempuran hebat di dalam ruangan depan yang cukup luas itu. Sutejo tidak tega untuk sembarangan melukai empu tua dan dua orang. Cantriknya itu, maka dia hanya bersikap mempertahankan diri, mengelak dan menangkis. Akan tetapi tidak demikian dengan Bromat Mojo. Melihat kakek raksasa itu bertekad untuk merampas kolonadah, maka dia menyangka buruk dan dia mengerahkan tenaga pada setiap tangkisannya dan beberapa kali kakek raksasa itu terhuyung dan berseru kaget. Ketika melihat bahwa pemuda tampan itu ternyata sakti dan kuat sekali, kakek itu melolos ikat kepalanya yang hitam dan dengan seruan menggeledek dia menggerakkan ikat kepala itu melecut. Angin menyambar dan Bromat Mojo terkejut bukan main karena merasa betapa ikat kepala itu menyambar dengan kekuatan dasyat. Namun, tentu saja dia tidak takut, bahkan mengangkat tangan kirinya menangkis. Plak! Beret ikat kepala itu tertangkis tangan Bromat Mojo, membalik, akan tetapi ujungnya tadi masih menyambar melalui tangan Bromat Mojo dan mengenai leher baju orang muda itu sehingga leher bajunya terkoyak dan nampaklah kalung yang selalu dipakainya. Karena tidak tertutup leher baju, kalung itu terjuntai keluar. Eh! Kundola mirah kakek berpakaian hitam itu berteriak sambil melompat mundur. Tahan dulu! Hentikan pertempuran! Bromat Mojo memandang tajam dan empu singkir bersama dua orang cantriknya yang kewalahan menghadapi Sutejo, kini juga mundur. Napas empu itu empas-empis seperti ikan berada di darat. Memang ini kundola mirah. Habis mengapa tanya Bromat Mojo sambil memandang kakek raksasa itu dengan sikap menantang. Dan memang keris ini pusaka kolonadah. Apakah kalian masih hendak merampasnya kakek raksasa itu memandang dengan metu, terbelalak? Engkau, engkau siapakah? Dari mana engkau memperoleh kolonadah dan kundola mirah? Bromat Mojo memandang tajam dan kini dia teringat bahwa dia pernah bertemu dengan kakek ini. Dia mengingat-ingat dan tiba-tiba teringatlah dia ketika sembilan tahun yang lalu dia hendak disiksa oleh Reksosuro dan Darumuko, dia ditolong oleh seorang kakek berpakaian hitam, kakek raksasa yang bernama Ki Ageng Palandungan. Inilah dia kakek itu. Akan tetapi, Bromat Mojo segera teringat bahwa dia tidak mungkin mengaku kepada kakek ini, bahwa dia adalah anak perempuan sembilan tahun yang lalu itu, maka dia lalu berkata, harapankah ketahui bahwa saya Bromat Mojo adalah murid yang guru empu supamanderangi, dan bahwa atas perintah empu supamanderangi maka saya mengambil keris pusaka kolonadah ini. Eh, haha, tapi, tapi kundolo mirah itu? Ini Bromat Mojo memegang mainan kalungnya dan memasukkannya kembali kebalik bajunya. Kundolo mirah ini adalah hadiah yang saya terima dari, eh yang guru. Dia terpaksa membohong. Serupa benar dengan milik mantuku, mendiang Adipati Ronggolawe kata Ki Ageng Palandungan. Tentu saja, kata Bromat Mojo cerdik. Bukankah mendiang Adipati Ronggolawe adalah murid dari eh yang guru empu supamanderangi sementara itu, mendengar ucapan kakek raksasa itu, Sutejo menjadi terkejut. Jadi paduka adalah hayah mertua mendiang Adipati Ronggolawe benar. Aku bernama Ki Ageng Palandungan, dan aku seringkali datang ke Tuban untuk menyelidiki hilangnya kolonadah, pusaka milik mendiang Adipati Ronggolawe. Memang pusaka itu adalah ciptaan gurunya, yaitu Paman Empu supamanderangi, dan setelah kini Paman Empu sendiri mengutus muridnya dan telah berhasil mendapatkan kembali pusaka itu, hatiku merasa lega. Harapankah berdua suka. Memaafkan kelancangan seorang tua. Ketika aku mendengar teriakan sahabatku, Empu singkir bahwa ada orang datang membawa kolonadah, tentu saja aku menjadi terkejut dan menyangka buruk kepada Andika berdua, tidak mengapalah, Paman Ki Ageng Palandungan. Sudah biasa di antara orang-orang gagah bahwa setelah bertanding baru saling berkenalan. Dan memang agaknya sudah ditakdirkan bahwa antara kita akan terjadi pertemuan dan perkenalan. Sahabatku ini bernama Sutejo. Bukan main, sungguhan Dika memiliki kesaktian yang hebat, Raden Sutejo. Aku dengan bantuan dua orang cantriku sama sekali tidak berdaya menghadapi kedikdayaanmu, Empu singkir memuji sambil memandang kepada Sutejo dengan sinar matukagum. Tentu saja, Eh yang Empu, sahabatku ini adalah murid dari panembahan ciptaning di lareng gunung kawi, kata Bromat Mojo yang merasa bangga akan kesaktian sahabatnya. Ah seru empu singkir. Oh kia geng Palandungan juga berseru kaget karena tentu saja dia mengenal nama panembahan ciptaning yang sakti mandraguna itu. Kiranya Andika berdua adalah murid orang-orang sakti dan tentu kedatangan Andika berdua di Tuban mempunyai maksud tujuan yang penting, Bromat Mojo melirik ke arah Sutejo yang mengerutkan alis, lalu berkata, Pertama-tama, kami merasa pusing karena sukar sekali mencarikan warangka untuk keris pusaka kolonadah, maka kami sengaja datang minta bantuan Eh yang Empu singkir, Empu yang tua itu tersenyum. Tidaklah mudah mencarikan warangka yang tepat bagi sebuah keris pusaka seampuh kolonadah. Saya tahu akan sifat keris pusaka seperti ini, yang mengandung hawa panas sekali. Pusaka ini harus sebuah warangka yang dingin, yang dibuat oleh tangan seorang. Perawan dan untuk membuat warangka yang baik, tentu saja gadis itu haruslah mempunyai kesaktian, mendengar ini, Bromat Mojo menjadi bingung. Tentu saja dia sendiri memenuhi syarat untuk membuatkan warangka itu, akan tetapi hal ini akan berarti membuka rahasianya. Maka dia lalu berkata, Kalau begitu, saya menyerahkan pembuatan warangka itu kepada Ayang. Dan urusan kedua dari kami yang amat penting adalah urusan sahabatku, Kakang Sutejo ini. Sutejo yang memang ingin menyelidiki keadaan Mbak Kayunya, tidak menghendaki urusannya itu diceritakan oleh Bromat Mojo kepada orang-orang lain, maka dia lalu berkata, Saya mempunyai urusan pribadi dengan Progodik Doyo dan malam ini juga saya harus menyelidiki tempat tinggalnya. Mendengar ini, baik Empu Singkir maupun Ki Ageng Palandungan memandang tajam penuh selidik, dan kening kakek raksasa berpakaian hitam itu berkerut khawatir. Raden, amatlah berbahaya untuk menyelidiki keadaan kabupaten. Selain Seng Bupati memiliki kepandayan tinggi, juga pembantu-pembantunya adalah orang-orang sakti. Harap saja Andika berdua bersikap hati-hati sekali kalau hendak melakukan penyelidikan, saya tahu orang macam apa adanya Progodik Doyo, Paman. Adi Bromo, aku ingin pergi sekarang juga, katanya kemudian kepada Bromat Mojo. Tunggu sebentar Kakang Tejo, kata Bromat Mojo yang kemudian menyerahkan keris pusaka kolonadah yang terbungkus kain kuning itu kepada Empu Singkir sambil berkata, Eh yang Empu, saya titipkan pusaka ini agar yang buatkan warangkanya. Tidak enak membawa-bawa pusaka ampuh ini tanpa warangka. Baiklah, Raden. Akan saya usahakan mencarikan orang yang akan membantu kita membuatkan warangka itu, jawab Seng Empu sambil menerima bungkusan kuning itu dengan kedua tangan gemetar. Pusaka ampuh ini selama bertahun-tahun menimbulkan keributan karena banyak sekali orang ingin memperebutkannya, dan kini secara tidak terduga sama sekali, pusaka itu berada di tangannya. Setelah menyerahkan pusaka dan berpamit dari Empu Singkir dan Ki Ageng Palandongan, dua orang muda itu meninggalkan rumah kecil itu dan menyelinap di dalam kegelapan malam hendak menyelidiki istana Kabupaten Tuban. Malam itu gelap karena langit tertutup mendung, dan kalau ada yang kebetulan melihatnya, tentu orang itu akan menjadi ketakutan dan menyangka setan berkeliaran ketika dua orang muda ini mempergunakan aji kesaktian mereka untuk bergerak cepat sekali melalui jalan yang sunyi menuju kebangunan-bangunan rumah besar berkelompok di sebelah dalam lingkungan tembok Kabupaten yang tebal dan tinggi. Adi Bromo, kenapa engkau begitu semirono meninggalkan kolonadah kepada mereka? Kita baru saja mengenal mereka dan tidak tahu apakah mereka dapat dipercaya. Jangan khawatir, Kakang Tejo, jawab Bromo Mojo yang kini mengerti mengapa tadi sahabatnya itu kelihatan tidak senang melihat dia menyerahkan keris pusaka kepada Empu itu. Aku percaya penuh kepada Ki Ageng Palandongan, akan tetapi, baru saja kita mengenalnya, dan hanya karena pengakuannya saja kita tahu bahwa dia adalah mertua dari Mendiang Adipati Ronggolawe, Bromo Mojo menggeleng kepala. Percayalah, Kakang Tejo. Dia benar Ki Ageng Palandongan yang gagah perkasa dan kita boleh percaya sepenuhnya kepada orang tua itu. Dahulu aku pernah bertemu dengan dia, hanya dia yang lupa kepada aku. Ah, begitukah hati Sutejo menjadi lega karena memang tadi dia tidak senang melihat keris pusaka itu diberikan kepada Empu Singkir, hal yang dianggapnya amat sembrono. Kini mereka tidak bercakap-cakap lagi dan melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Kabupaten Tuban. Maling. Maling kepung. Tangkap. Bromo Mojo dan Sutejo terkejut bukan main. Mereka sudah bergerak dengan hati-hati sekali, berhasil melompati panar tembok dan melalui tempat penjagaan para pengawal tanpa ada yang melihatnya. Mereka telah meloncat ke atas atap dan bergerak perlahan, hati-hati tidak menimbulkan suara ketika mereka mulai menyelidiki keadaan rumah-rumah gedung di Kabupaten itu. Akan tetapi, ketika mereka melompat turun ke bagian samping ruang-rumah besar itu, tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan itu dan dari mana-mana bermunculan pengawal-pengawal yang mengepung dan menerjang mereka. Dari kepungan itu muncul empat orang pengawal yang bertubuh tinggi besar dan langsung mereka itu menerjang kepada Bromo Mojo dan Sutejo. Ketika dua orang muda ini mengelak dan menangkis dua orang penyerang masing-masing, mereka terkejut karena ternyata empat orang itu memiliki tenaga yang cukup kuat dan gerakan yang tangkas. Benarlah cerita Kia Geng Palandungan bahwa Kabupaten Tuban memiliki orang-orang pandai. Akan tetapi tentu saja Bromo Mojo dan Sutejo tidak merasa takut. Mereka berdua mengeluarkan aji kesaktian mereka dan begitu mereka balas menyerang, biarpun empat orang itu sudah berusaha menghindar, tetap saja mereka berempat terlempar ke kanan-kiri. Serbu. Kroyo. Lebih dari dua puluh orang pengawal kini maju menyerbu dan makin lama makin banyak juga berdatangan para jurit-para jurit yang menjaga di luar. Sutejo dan Bromo Mojo merobohkan beberapa orang dan selagi mereka hendak mencari jalan keluar, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan ada angin pukulan itu dilakukan oleh seorang kakek yang berpakaian pendeta. Pendeta itu usianya sudah 65 tahun lebih, akan tetapi kelihatan masih gagah, dengan kumis dan jenggot terpelihara baik-baik, dengan pandang matanya yang amat tajam dan ketika tangannya yang terbuka itu menghantam, ada angin pukulan dasyat sekali dan terasa panas oleh Bromo Mojo. Heiit Bromo Mojo membentak dan menangkis sambil mengerahkan tenaga saktinya. Des Bromo Mojo terpental ke belakang dan kakek pendeta itu berseru kaget karena sama sekali tidak disangkanya bahwa seorang di antara maling-maling itu memiliki tenaga sedemikian kuatnya sehingga bukan saja mampu menangkis pukulannya, juga dia merasa betapa lengannya tergetar. Sementara itu, ketika Sutejo melihat betapa Bromo Mojo terpental, dia terkejut. Kiranya ada pendeta yang begini sakti di tempat ini, pikirnya dan dia pun lalu berteriak nyaring, tubuhnya mencelat ke arah pendeta itu sambil menampar untuk mencegah pendeta itu mendesak Bromo Mojo. Pendeta itu bukan lain adalah Hersi Harimurti, sahabat dari Mendiang Empu Tunjung Petak. Seperti kita ketahui, Hersi Harimurti menjadi pembantu dari Hersi Mahapati dan karena ini maka dia menjadi sahabat dari Bupati Progodik Doyopula dan keduanya merupakan rekan-rekan yang dipengaruhi oleh Hersi Mahapati. Sering sekali Hersi Harimurti berkunjung ke Tuban dan menjadi tamu kehormatan, bahkan untuk memikat hati pendeta cabul yang memiliki kesaktian hebat ini, Progodik Doyop. Biasa memberi hidangan berupa wanita-wanita cantik kepada Hersi Harimurti sehingga Hersi ini menganggap Tuban sebagai tempat pelesir dan bersenang-senang. Ketika Hersi Harimurti merasa ada hawa pukulan menyambar dan melihat maling kedua menyerangnya dengan gerakan yang demikian tangkasnya, dia pun menangkis sambil mengerahkan tenaga saktinya. Des! Eh! Tanda seru Hersi Harimurti kini makin terkejut karena hampir saja dia terjengkang ketika bertemu tangan dengan pemuda itu, yang ternyata jauh lebih kuat daripada pemuda pertama sehingga dalam pertemuan tenaga itu dia sampai terhuyung dan hampir terjengkang. Marahlah Hersi Harimurti dan begitu tangannya bergerak, dia telah mengeluarkan kipas bambu dan pecutnya. Tar-tar-tar pecut itu meledak-ledak di udara, akan tetapi Sutejo yang tahu bahwa keadaan di situ amat berbahaya bagi dia dan sahabatnya, sudah menarik tangan Bromat Mojo dan diajaknya ke atas wuhungan. Kita harus pergi, adi Bromo bisik Sutejo. Hi, maling-maling hina. Kalian mau lari kemana? Resi Harimurti membentak sambil melompat pula ke atas wuhungan, mengejar. Lebih dari 20 orang pengawal kini maju menyerbu dan makin lama makin banyak juga berdatangan prajurit-prajurit yang menjaga di luar. Hi, maling-maling hina. Kalian mau lari kemana? Resi Harimurti membentak sambil melompat pula ke atas wuhungan, mengejar. Ketika dua orang muda itu hinggap di atas wuhungan, tiba-tiba dari depan dan kanan-kiri menyambar puluhan batang anak panah ke arah mereka. Kiranya di atas wuhungan telah menanti pasukan anak panah. Memang penjagaan di Kabupaten Tuban ini amat kuat. Hal ini adalah karena Progodik Doyo selalu takut akan pembalasan musuh-musuhnya, maka dia sengaja mengatur penjagaan yang kuat syang dan malam. Maka begitu tadi diketahui bahwa di Kabupaten Kemasukan Maling, semua penjaga telah bersiap-siap di tempat penjagaan masing-masing, termasuk pasukan panah yang bertugas jaga di atas wuhungan. Selaka Sutejo berbisik dan dengan cepat dia mengajak Bromat Mojo melompat ke belakang, kemudian mereka melompat turun lagi. Enam orang penjaga di bawah menyambut mereka dengan serangan tombak, namun dengan mudah Sutejo dan Bromat Mojo merobohkan mereka dalam waktu singkat kalian. Maling-maling hina, menyerahlah terdengar bentakan hari murti di belakang mereka. Adi Bromat Mojo, padamkan lampu-lampu Sutejo berbisik dan dia bersama Bromat Mojo cepat menyambar batu-batu kerikil di bawah dan dengan cekatan mereka menyambiti lentera-lentera dan lampu-lampu yang tergantung di sekitar tempat itu sehingga terdengar suara ledakan-ledakan dan gelap gulitalah sekeliling mereka. Hei, gelap sekali nyalakan lampu. Nyalakan obor. Cepat tentu saja resi hari murti dan beberapa orang perwira pengawal yang melakukan pengejaran bersama dia menjadi bingung dan marah karena mereka tidak lagi dapat melihat kemana larinya dua orang muda yang mereka kejar-kejar itu. Obor-obor dinyalakan dan resi hari murti sendiri memimpin pasukan pengawal untuk mencari kemana-mana. Resi ini khawatir sekali karena dari pertemuan tenaga dengan dua orang tadi, maklumlah dia bahwa mereka itu bukan maling-maling biasa saja, melainkan dua orang muda yang memiliki kedikdayaan luar biasa, bahkan yang seorang di antara mereka memiliki kesaktian yang hebat. Orang-orang dengan kepandayan seperti itu tidak mungkin hanya maling-maling biasa saja. Sementara itu, Bromat Mojo dan Sutejo yang memadamkan lampu dengan sambitan batu-batu kerikil, terus melarikan diri ke sebelah dalam, tidak tahu bahwa mereka itu memasuki bagian keputren, tempat kediaman para puteri wanita, yang berada di sebelah belakang. Barulah mereka sadar bahwa mereka bukan menuju jalan keluar, melainkan masuk makin dalam kebagian keputren ketika mereka bertemu dengan para dayang dan puteri-puteri yang menjerit ketakutan dan lari ke sana-sini. Wah, kita salah masuk, Adi Bromo Sutejo berkata dan mereka berhenti sebentar di dalam sebuah ruangan. Benar, ini agaknya bagian keputren, Kakang Tejo kata Bromat Mojo ketika mereka memandang ke sekeliling dan melihat hiasan-hiasan ruangan itu yang indah. Maling terdengar suara jeritan agak jauh dan dua orang muda itu cepat meloncat dan lari melalui lorong yang menembus ruangan itu. Makin berisik suara orang berteriak-teriak dan akhirnya dua orang muda itu menerobos masuk ke dalam sebuah kamar yang gelap. Mereka mengira bahwa kamar itu tentu merupakan kamar kosong yang gelap dan mereka bersembunyi sebentar di situ, membiarkan suasana. Agak merada karena mendengar suara berisik yang datang dari semua penjuru itu membingungkan mereka. Akan tetapi, begitu mereka memasuki kamar yang gelap itu, mereka merasa ada hawa pukulan menyambar, dibarangi bentakan nyaring seorang pria. Maling keparat, kalian mengantar nyawa ke sini desplaks. Menggunakan ketajaman pendengaran mereka, Bromat Mojo dan Sutejo berhasil menangkis pukulan-pukulan yang menyambut mereka dari dalam kamar dan mereka pun membalas. Dua orang yang berada di dalam kamar itu ternyata dapat pula menangkis dan gerakan mereka gesit sekali. Terjadilah pertempuran yang aneh di dalam kamar gelap itu. Pertempuran yang hanya mengandalkan ketajaman pendengaran karena yang mereka lihat hanya bayangan hitam remang-remang saja. Dalam pertandingan ini, ketajaman naluri dan perasaan mereka benar-benar diuji dan dua orang muda itu tidak mengecewakan menjadi murid-murid orang sakti karena biarpun mereka berada di dalam gelap, dan agaknya tentu saja kalah biasa dengan dua orang penyerang itu yang menjadi penghuni tempat itu. Namun Bromat Mojo dan Sutejo sama sekali tidak terdesak, bahkan dua orang penyerang mereka itulah yang kadang-kadang berseru kaget dan terdesak. Dari seruan inilah, tahulah Bromat Mojo bahwa lawannya adalah seorang wanita, sedangkan lawan Sutejo adalah seorang pria. Plak-plak-plak Bromat Mojo menangkis pukulan bertubi-tubi itu yang dilakukan oleh lawannya dengan loncatan-loncatan seperti terbang hei-i-i, bukankah engka seriti kencana tiba-tiba Bromat Mojo berseru kaget. Mendengar seruan ini, wanita yang menjadi lawannya itu pun terkejut. Tahan, kakang Mas Joko, hentikan serangan terdengar suara merdu seorang wanita berseru. Pertempuran dihentikan dan dua orang muda itu pun menghentikan gerakan mereka ketika dua orang itu tidak menyerang lagi. Laki-laki yang menyerang tadi menyalakan sebuah lemtera, kamar itu menjadi terang-benderang dan Bromat Mojo dan Sutejo terbelalak melihat bahwa mereka berada di dalam sebuah kamar besar yang amat indah dan di depan mereka berdiri seorang laki-laki muda yang tampan dan gagah bersama seorang darah yang amat cantik jelita seperti bidadari. Mereka berempat berdiri saling pandang sejenak dan sepasang metu yang indah dan bening dari darah itu menatap wajah Bromat Mojo, kemudian kedua pipinya menjadi merah sekali dan dia menunduk sebentar lagi. Eh, jadi, Andika ini, si burung seriti kencana itu Bromat Mojo berkata setelah reda keheranannya. Darah jelita itu mengangguk, kemudian agaknya dia telah menguasai kembali ketenangannya, mengangkat muka memandang kepada Bromat Mojo dan Sutejo bergantian, lalu berkata, sudah kuduga bahwa tentu kalian dua orang yang menimbulkan geger di sini, aku menduganya begitu setelah kalian dapat menangkis pukulanku dan pukulan kakang Mas Joko. Bromat Mojo memandang kepada pemuda tampan gagah di samping darah jelita, menduga-duga ah, tentu kalian berdua pemimpin perkumpulan seriti kencana yang disebut Denroro dan Denbagus itu akan tetapi sebelum pemuda dan pemudi itu menjawab, terdengar teriakan-teriakan dan ribut-ribut di luar kamar itu. Bayangan mereka tadi berkelebat memasuki keputren. Mereka tentu bersembunyi di sini terdengar suara resihari murti. Akan tetapi, kaum pria tidak diperkenankan memasuki tempat ini kecuali anggota keluarga terdengar bantahan pengawal wanita. Heh, pengawal bodoh. Apakah engkau tidak tahu siapa aku? Hayo minggir dan biarkan aku sendiri yang memeriksa dan mencari maling-maling itu terdengar suara resihari murti menghardik. Baiklah, baiklah, sang resih, akan tetapi para pengawal pria tidak boleh. Mendengar suara ribut-ribut itu, tiba-tiba darah jelita yang berada di dalam kamar itu melompat ke sudut kamar dan mengambil pakaian hitam, melemparkan pakaian-pakaian itu kepada Bromat Mojo dan sambil berkata, lekas kalian pakai pakaian anggota seriti kencana ini. Cepat dia lalu memadamkan lampu sehingga kamar itu menjadi gelap lagi. Di dalam kegelapan ini, Bromat Mojo dan Sutejo yang maklum akan maksud darah jelita itu, lalu mengenakan pakaian hitam itu dan menutupi kepala mereka dengan kedok hitam dengan burung seriti emas di atas kepala mereka. Lampu dinyalakan kembali dan ternyata kini pemuda tampan dan darah jelita itu sudah berubah menjadi dua orang berkedok hitam, demikian pula Bromat Mojo dan Sutejo sudah mengenakan pakaian anggota seriti kencana. Darah cantik dan pemuda tampan itu memandang sebentar, kemudian menghampiri Bromat Mojo dan Sutejo untuk membereskan kedok mereka yang kurang benar letaknya. Kalian harap jangan mengeluarkan kata-kata, dan duduklah saja di situ, kata pemuda tampan tadi sambil menuding ke arah sebuah bangku panjang. Bromat Mojo dan Sutejo mengangguk dan duduk berjajar di atas bangku panjang, menanti dengan jantung berdebar akan tetapi juga siap menjaga segala kemungkinan. Pintu yang tadi ditutup oleh darah jelita itu diketuk dari luar. Siapa darah itu berteriak nyaring. Rorokartiko ini ada aku, gurumu, resih harimurti terdengar suara dari luar. Bukalah pintunya sebentar pemuda yang tampan yang sudah memakai pakaian seriti kencana itu melangkah maju dan terdengar suaranya, Bapak Guru, ada kepentingan apakah malam-malam datang kesini? Saya dan Dinda Roro sedang sibuk. Ah, kiranya engkau berada di situ pula, Joko Handoko? Kebetulan sekali biarpun suara itu mengatakan kebetulan, akan tetapi suaranya terdengar sumbang seperti suara orang kecewa. Bukalah pintunya, ada keperluan penting sekali. Ada maling mengacau di kabupaten. Pintu itu dibuka oleh pemuda yang bernama Joko Handoko itu. Harimurti agak tercengang ketika melihat betapa dua orang muridnya itu berpakaian hitam-hitam dan berkedok hitam. Ah, lagi-lagi kalian main-main dengan pakaian seperti ini, dia mengomel. Bapak Guru telah berjanji tidak akan mencampuri urusan kami dan tidak akan mengganggu seriti kencana terdengar Roro Kartiko, gadis cantik itu, memperingatkan. Hersih Harimurti mengangguk-angguk. Baiklah, baiklah. Kalian seperti anak-anak kecil saja, suka main-main seperti ini. Akan tetapi ketahuilah, tadi ada dua orang maling mengacau di kabupaten dan bayangan mereka berkelebat masuk ke keputeren. Sungguh aneh sekali, Bapak Guru Hersih Harimurti, kenapa hanya dua orang maling saja diributkan seperti ini Joko Handoko menegur. Mereka bukan maling biasa, melainkan orang-orang yang memiliki kesaktian, Hersih Harimurti memandang ke dalam, ke arah dua orang berpakaian anggota seriti kencana yang duduk tanpa bergerak. Siapa mereka itu? Tanyanya. Mereka adalah dua orang di antara anggota-anggota kami. Sejak tadi kami berempat sedang memperundingkan urusan perkumpulan ketika Bapak Guru mengetuk pintu, kata Roro Kartiko. Hem, yakinkah kalian bahwa mereka itu bukan palsu? Tentu saja kami yakin. Suruh mereka membuka kedok sebentar, biar aku melihat wajah mereka. Bapak Guru Joko Handoko berkata dengan ada marah. Di antara para anggota seriti kencana dan kami tidak pernah ada yang membuka kedok. Apakah Handika hendak mengatakan bahwa Handika tidak percaya kepada kami berdua? Hersih Harimurti menghela nafas panjang. Sudahlah, tentu saja aku percaya. Cuma aku tidak senang dengan segala rahasia-rahasian ini, dan aku akan membicarakannya dengan ayah kalian kelak. Terserah akan tetapi kami sedang sibuk, harap Bapak Guru suka memaklumi, kata Roro Kartiko. Hersih Harimurti menggerakkan kedua tangan tak sabar, akan tetapi dia lalu mundur dan daun pintu kamar itu ditutup kembali oleh Joko Handoko. Terdengar suara seng Hersih itu marah-marah di luar dan masih lama suaranya terdengar ketika Hersih itu mencari-cari di seluruh keputren, mencari dua orang maling itu yang lenyap tanpa meninggalkan bekas. Sementara itu di dalam kamar tadi, mereka telah membuka kedok masing-masing. Jangan menanggalkan pakaian hitam itu, bisik Joko Handoko, sebelum kalian keluar dari kabupaten. Mereka duduk berhadapan dan terdengar Sutejo menarik napas panjang, lalu memandang kepada Joko Handoko dan Roro Kartiko penuh perhatian, kemudian berkata, jadi kalian berdua yang memimpin perkumpulan seriti kencana, adalah putra dan putri kabupaten, jadi putra dan putri bupati progodi gedoyo? Dan kalian malah murid dari pendekta sakti itu tanya Bromatmojo. Bukankah dia itu Hersih Harimurti? Bromatmojo pernah bertemu dengan Hersih Harimurti, yaitu empat tahun yang lalu ketika dia sebagai sulastri melihat gurunya, Ki Jemberos, bertanding melawan Hersih Harimurti dan Empu Tunjung Petak, bahkan dia sendiri pernah ketika itu bertanding melawan Hersih Harimurti yang sakti itu. Roro Kartiko hanya menghela napas dan menundukan mukanya setelah beberapa kali dia bertemu pandang dengan Bromatmojo. Kakang Mas Joko, kau sajalah yang menceritakan, bisiknya kepada pemuda tampan itu. Adikku yang baik, engkau sudah menceritakan kepadaku tentang dua orang pemuda sakti ini, akan tetapi bagaimana kita boleh membuka rahasia kita sebelum mengenal betul siapakah sesungguhnya mereka ini? Kisanak, Andika berdua telah melihat adikku sendiri, Roro Kartiko, telah menyelamatkan dan melindungi kalian. Hal ini saja sudah jelas membuktikan ikhtikat baik kami yang hendak bersahabat. Akan tetapi, sebelum kami memperkenalkan diri, hendaknya Andika berdua suka memperkenalkan diri lebih dulu dan hendaknya tidak menyembunyikan sesuatu, sudah ku jelaskan siapa adanya aku kepada dan Roro, eh kepada. Sriti Kencana, namaku Roro Kartiko kata darah itu dengan muka merah. Nama yang indah sekali kata Bromatmojo yang tersenyum melihat betapa Mati Sutejo melotot kepadanya. Sudah ku ceritakan kepada dia jeng Roro Kartiko bahwa aku bernama Bromatmojo, murid dari Eyang Empu Supamanderangi pencipta keris pusaka kolonadah, dan sahabatku ini bernama Sutejo, dia adalah murid dari Eyang Lereng Gunung Kawi, murid Seng Panembahan Ciptaning, ah terdengar Joko Handoko berseru kaget dan memandang kepada Sutejo dengan kagum. Lalu apakah kehendak Andika berdua datang seperti ini, malam-malam dan penuh rahasia, ke kabupaten ini Joko Handoko bertanya dengan sinar mata penuh selidik, juga sepasang meter Roro Kartiko yang indah bening itu memandang wajah Bromatmojo penuh selidik. Bromatmojo tersenyum. Sebelum kami menceritakan hal itu, sebaiknya kalau Andika berdua juga memperkenalkan diri lebih dulu, jadi di antara kita tidak ada rahasia bukan berkata demikian, Bromatmojo memandang langsung kepada wajah cantik Roro Kartiko sehingga kembali darah itu menunduk dengan kedua pipinya menjadi merah. Joko Handoko menarik napas panjang. Tentu Andika berdua sudah dapat menduga. Kami kakak beradik adalah putra dan putri Bupati Tuban. Ayah kami adalah Bupati Progodik Doyo. Namaku Joko Handoko dan adikku ini adalah Roro Kartiko. Pemuda tampan gagah itu mulai bercerita, kemudian dengan singkat dia menceritakan keadaan dia dan adiknya. Mereka adalah anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari ayah mereka, karena ayah mereka sibuk dengan pengejaran kedudukan dan kesenangan. Akan tetapi ibu mereka, Sari Ningrum, adalah seorang wanita keturunan ksatria yang bijaksana, seorang istri yang sering dirongrong oleh suaminya. Di bawah asuhan dan pendidikan ibu bijaksana ini, Joko Handoko dan Roro Kartiko sangat berbeda dengan ayah mereka. Kedua orang anak ini sejak kecil memperoleh pendidikan kebudayaan, kesenian dan juga ilmu memeladiri yang didatangkan oleh Sari Ningrum dari pegunungan. Karena, sejak kecil digembleng oleh pendidikan ibu yang bijaksana, mereka berdua mewarisi watak ibu mereka dan mereka makin jauh dari ayah mereka. Mereka tahu betapa ayah mereka selalu mengejar kesenangan, berhubungan dengan orang-orang jahat, akan tetapi seperti juga ibu mereka, dua orang anak ini tentu saja tidak dapat berbuat apa-apa kecuali merasa menyesal. Ketika mereka tahu bahwa resi Harimurti yang menjadi sahabat tayah mereka itu adalah seorang resi yang amat sakti, mereka lalu minta menjadi muridnya. Dan memang mereka memperoleh kemajuan pesat di bawah bimbingan resi Harimurti. Akan tetapi kemudian mereka memperoleh kenyataan bahwa resi ini ternyata adalah seorang pertapa yang cabul, yang banyak disugui wanita-wanita cantik oleh ayah mereka. Bahkan setelah Roro Kartiko makin dewasa, dia melihat betapa sikap resi Harimurti kadang-kadang melanggar batas kesopanan terhadap dirinya, di waktu melatih suka memegang-megang dan mengusapnya. Hal ini menimbulkan rasa benci di hati Roro Kartiko. Untung baginya bahwa resi Harimurti yang tergila-gila oleh kecantikannya itu masih tidak berani bertindak lebih jauh. Melihat kenyataan betapa ayah mereka bersahabat dengan orang jahat, bahkan di antara para pembantu ayah mereka itu banyak terdapat orang-orang kejam dan jahat, diam-diam dua orang muda itu merasa penasaran dan timbul reaksi mereka. Kalau ayah mereka menindas rakyat, maka mereka akan berusaha untuk membela rakyat. Inilah sebabnya mengapa mereka lalu mengumpulkan para wanita yang memiliki kepandaian dan membentuk perkumpulan Seriti Kencana. Perbuatan ini sebenarnya adalah perbuatan Roro Kartiko, oleh karena itu, semua anggotanya adalah wanita. Akhirnya ketika Joko Handoko mengetahui usaha adiknya, dia mendukung, bahkan dia pun terjun ke dalam pimpinan. Seriti Kencana dan para anggota mengenal dua orang pimpinan mereka sebagai Den Bagus dan Den Toro. Perbuatan kami itu kami tujukan untuk memprotes ayah kami, Roro Kartiko melanjutkan penuturan kakaknya. Dan ayah memang sudah tahu akan Seriti Kencana, dan beliau juga mulai sadar, bahkan pernah memuji kami sebagai orang-orang muda perkasa yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Akan tetapi, sayang karena lingkungannya memang tidak sehat, ayah masih saja belum menghentikan persekutuannya dengan orang-orang jahat. Padahal, dahulu ayah adalah seorang yang gagah, seorang kesatria yang menentang kejahatan, demikian menurut penuturan ibu kami. Ketika itu, nama ayah dan nama Mendi yang Paman Lembutirta merupakan nama-nama yang dihormati dan disegani di Mojopahit, mendengar nama ayahnya disebut, Sutejo berkata ahaha. Jadi paduka telah mengenal pula ayah saya. Roro Kartiko dan Joko Handoko kaget mendengar ucapan pemuda tinggi tegap yang gagah dan tampan itu. Siapa? Ayahan dikatanya Roro Kartiko. Ayah adalah Lembutirta yang paduka sebut-sebut tadi. Hamba dahulu tinggal di kembang seri bersama ibu dan bakayu hamba, Dimas Sutejo, harap kau jangan merendahkan diri terhadap kami. Benarkah Handika Putra Mendi yang Paman Lembutirta kata Joko Handoko cepat? Sutejo mengangguk dan Joko Handoko memegang lengan pemuda itu. Ahaha, sungguh tak kusangka akan bertemu dengan Putra Paman Lembutirta yang kami kagumi itu. Ibu tentu akan berbahagia mendengar itu, Sutejo mengjeleng kepala. Akan tetapi Bupati Progodik Doyo agaknya tidak sebahagia itu mendengarnya. Mengapa? Ada apakah dengan ayah kami Roro Kartiko bertanya? Hem, justru ayah kalianlah yang telah menghancurkan keluarga kakang Tejo tiba-tiba Bromatmojo berkata. Roro Kartiko dan kakaknya memandang dengan matuh, terbelalak kepada Sutejo. Pemuda ini menarik nafas dan diam-diam dia merasa menyesal mengapa dia dan Bromatmojo telah kelepasan omong dan membuka rahasia pribadinya terhadap anak-anak musuh besarnya ini. Sudah jelas baginya bahwa anak-anak Progodik Doyo ini adalah orang-orang gagah yang sama sekali berbeda dengan wata ayah mereka. Namun bagaimanapun juga, Progodik Doyo adalah ayah kandung mereka. Apakah yang terjadi? Apakah yang telah dilakukan oleh ayah kami Roro Kartiko bertanya lagi dengan suara mendesak penuh ketegangan sedangkan pandang matanya terus melekat pada wajah Sutejo. Sudahlah, Sutejo berkata. Semua ini adalah urusan kami dengan ayah kalian, tidak ada sangkut pautnya dengan kalian. Di Mas Sutejo, biarpun di antara kita baru saja bertemu, akan tetapi saya telah merasa kagum kepada kalian berdua. Apalagi sekarang nama ayah kami tersangkut, maka kiranya sudah sepatutnya kalau kami berdua mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang telah dilakukan oleh ayah terhadap keluarga Andika. Jangan mengira bahwa kami tidak tahu akan wata ayah kami yang kadang-kadang membuat kami merasa berdua sekali. Ceritakanlah, di Mas Sutejo, kata Joko Handoko dengan sinar mata penuh duka. Melihat Sutejo masih ragu-ragu dan kadang-kadang memandang kepada wajah Roro Kartiko yang cantik itu dengan bingung, Beromat Mojo lalu berkata, Kakang Sutejo, biarlah aku yang menceritakan mereka, dan sebelum Sutejo menjawab, Beromat Mojo sudah mulai menceritakan. Hendaknya kalian ketahui apa yang telah dilakukan oleh ayah kalian terhadap keluarga Kakang Sutejo. Mula-mula sekali, ayah kalian sebagai seorang sahabat baik telah bersikap hianat dan di dalam medan perang telah membunuh ayah Kakang Sutejo secara curang sekali, Ah Roro Kartiko menjerit lirih. Paman lembu tirta dibunuh ayah? Mengapa Joko Handoko bertanya kaget dan heran? Karena dia merasa suka dan ingin mendapatkan ibuku, kata Sutejo sambil menundukan mukanya, merasa tidak enak sekali terhadap Roro Kartiko. Kemudian sembilan tahun yang lalu, ayah kalian mendatangi rumah keluarga Janda Galusari, ibu kandung Kakang Sutejo, di Dusun Kembang Seri dan di rumah keluarga itu, secara keji ayah kalian memperkosa ibu Kakang Sutejo di depan anak-anaknya dan Cukup, Adimas Bromo Sutejo berseru keras ketika mendengar jerit tertahan di susul isak tangis Roro Kartiko. Bromat Mojo diam dan memandang kepada pemuda itu, sebaliknya Sutejo memandang kepada Roro Kartiko yang menangis dan menutupi mukanya, dan kepada Joko Handoko yang memandang dengan wajah pucat kepadanya. Kami tahu bahwa ayah kami bukanlah orang yang boleh dibanggakan, selalu mengejar kedudukan, wanita dan kesenangan, akan tetapi kalau bukan kalian yang menceritakan, agaknya kami tidak akan percaya bahwa ayah melakukan hal yang demikian rendah dan terkutuk. Hal itu telah terjadi sembilan tahun yang lalu, kata Sutejo dengan hati makin tidak enak melihat Roro Kartiko menangis sesengguhkan yang hendak ditahan-tahannya itu. Dimas Sutejo, harap kau lanjutkan, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Sukar bagi Sutejo untuk berbicara sendiri. Andai kata kedua orang anak progodik doyo bukan orang-orang yang demikian baik dan gagah, Andai kata mereka itu jahat seperti ayah mereka, tentu dia akan mudah menceritakan untuk merusak perasaan mereka, untuk membuat malu mereka. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang baik dan dia merasa berat untuk menyusahkan hati mereka. Dan karena dia telah menceritakan semua itu kepada Bromatmojo, bahkan tadi yang memulai dengan cerita itu pun Bromatmojo, maka dia memandang kepada Bromatmojo dan berkata, Adi Bromo, harap kau lanjutkan. Bromatmojo kelihatan senang sekali dengan tugas ini. Dia memang amat membenci progodik doyo setelah mendengar cerita Sutejo tempoh hari, dan kini dia merasa senang melihat anak-anak bupati yang jahat itu menyesali perbuatan ayah mereka yang terkutuk. Dalam peristiwa itu, kakang Tejo yang hendak menyerang progodik doyo, dipukul pingsan. Kemudian kakang Tejo diselamatkan oleh gurunya ketika rumah keluarganya itu terbakar. Ibunya tewas terbakar dan bakayunya yang bernama Lestari diculik oleh progodik doyo. Nah, sekarang kakang Tejo datang ke sini untuk menyelidiki tentang bakayunya yang diculik oleh ayah kalian itu, hening suasana dalam kamar itu, hanya isak tertahan dari Roro Kartiko saja yang terdengar. Terkutuk perbuatan itu tiba-tiba Roro Kartiko berkata di antara isaknya. Dimas Sutejo kalau begitu, Andika tentu menyimpan rasa dendam sakit hati terhadap ayah kami dan sekarang Andika mencari ayah untuk membalas dendam itu dan membunuhnya, bukan kau bunuhlah kami lebih dulu tiba-tiba Roro Kartiko berseru dan memandang Sutejo dengan meti merah. Kami adalah anak-anaknya, dan biarlah kami memikul sebagian daripada dosa-dosanya. Sutejo merasa terharu melihat sikap dua orang itu, dia menjeleng kepala dan menarik napas panjang, lalu berkata, harapankah berdua tenang. Saya tidak menaruh dendam kepada siapapun juga. Saya hendak mencari Mbak Kayu Lestari, ada pun, tentang Bupati Progodik Doyo, kalau dia sekarang menjadi seorang jahat, sudah tentu saya akan menentangnya sekuat tenaga untuk mengelah kebenaran dan melindungi mereka yang tertindas. Akan tetapi, kalau saya menentangnya bukanlah karena rasa dendam, melainkan karena sudah menjadi kewajiban saya untuk menentang kejahatan, siapapun juga dia yang melakukannya.